musik assalamualaikum kembali lagi di acil masak hari ini acil mau bikin camilan bubur kacang hijau nah kan karena anak-anak ini dalam satu minggu ke depan libur ya jadi yuk kita masak yuk untuk bahan-bahannya acil sudah siapkan 250 gram kacang hijau kemudian ada 200 gram gula merah 1 bungkus santan instan 2 lembar daun pandan nah untuk kacang hijaunya tidak perlu direndam langsung kita cuci bersih saja sampai kotorannya hilang kemudian kita didihkan air sebanyak 1,5 liter setelah mendidih kita langsung masukkan kacang hijau yang kita cuci tadi selama 5 menit jadi selama kita merebus si kacang hijau kita tutup pancinya dan biarkan dia sampai mendidih setelah 5 menit kita merebus kita matikan kompor kemudian kita tutup pancinya dan biarkan selama 20 menit tanpa membuka tutup panci karena ini proses perendaman nah setelah kita biarkan selama 20 menit kita rebus kembali si kacang hijau ini di perebusan kedua selama 5 menit dan jangan lupa masukkan juga daun pandannya nah ini kacang hijau yang perebusan kedua sudah mulai pecah setelah 5 menit kita matikan lagi kompornya dan kita biarkan selama 10 menit tanpa membuka tutup panci juga nah ini untuk hasil yang perendaman kedua sudah mulai kelihatan dan airnya pun sudah berkurang kacang hijau jadi ini sudah tinggal sekali rebus lagi sudah jadi kemudian kita rebus si gula merah tadi dengan setengah liter air setelah gulanya larut kita saring langsung kita masukkan ke kacang hijau rebusan yang tadi beserta dengan santan instan dan ditambahkan 1 sendok teh garam kita aduk kembali sampai rata dan kita rebus selama 5 menit lagi dan kita tutup pancinya dengan api sedang saja nah jadi ini sudah perebusan yang terakhir selama 5 menit setelah mendidih kita matikan kompornya oke ini dia bubur kacang hijau nya acil sudah jadi ya terima kasih sudah menonton video acil sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati